Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Warta Madu Siang Pemirsa, truk pengangkut semen dihantam kereta api di perlintasan kereta api di Kabupaten Bojonegoro pada selasa kemarin Truk tiba-tiba mogok dan dari arah pos jaga mulai membunyikan tanda sirina bahwa kereta api akan melintas Sebuah truk pengangkut semen dihantam kereta api di perlintasan kereta api ketawang KM 152 plus 483 Turut Dusun Ketawang RT2 RW1, Desa Baureno, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro Sekitar pukul 13.30 WIB pada selasa 14 Juni 2022 Dari informasi yang dihimpun, kereta api barang kereta api 2523 jurusan Surabaya-Jakarta ini melintas di perlintasan rel kereta api Pada jam 00.30 WIB, truk muatan semen nomor polisi S9650AC yang dikendarai Jumari, 28 tahun warga Dusun Gebonagung, RT25 RW5, Desa Sumberagung, Kecamatan Dandar, Kabupaten Bojonegoro melintas di rel kereta api di ketawang turut Desa Baureno Tiba-tiba truk mengalami mogok dan dari arah pos jaga kereta api mulai membunyikan tanda sireno kereta api akan melintas dan menutup palang pintu Kemudian dari arah timur berjalan kereta api barang jurusan Surabaya-Jakarta melintas dan lalu menabrak truk dari arah kanan sehingga truk terpental ke arah barat Sementara itu Kapolsek Bawureno, Ibtu Suiswanto mengatakan tidak ada korban dalam insiden tersebut Namun muatan semen di atas truk sempat mengalami tumpah Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Tim Liputan Madu TV mewartakan